Kabupaten Kota Baru akan kembali melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Baru pun sudah membuat ancang-ancang pendanaannya. Anggaran sebesar Rp48 miliar diusulkan untuk membiayai perhelatan akbar tersebut. Angka itu naik Rp14 miliar atau sekitar 28 persen dibanding pilkada 2020. Lantaran jumlahnya tidak sedikit, KPU Kota Baru berharap anggaran pilkada bisa dicadangkan secara bertahap dari sekarang. Selain mengurangi beban pemerintah daerah, hal itu juga guna mengantisipasi masalah kekurangan anggaran. Sehingga kita harapkan ketika dana cadangan itu masuk, silakan masukkan komponen KESBANG-nya, komponen TNP-nya, komponen KORI-nya, komponen GOWASLU-nya, dan jangan lupa KPU-nya. Itu juga jadi masuk menjadi bagian dari dana cadangan yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah. Tidak sedikit angka seimpul. Anggap ini KPU saja dengan Rp50 miliar, khawatirnya nanti menjadi barang kejut di tahun 2023 akhir. Sementara 2023 akhir itu kita ketahui bersama, biasanya ya anggaran sudah emak-emakan. Kemudian di awal tahun 2024, walaupun juga dianggap masuk sebagai tahapan pemilihan tahun 2024, disitu juga sudah beririsan dengan pemilu tahun 2024. Sementara itu, komponen terbesar dari anggaran PLK yang diusulkan KPU Kota Baru, dialokasikan untuk honor panitia ad hoc di tingkat kecamatan hingga TPS. Terlebih lagi nanti dengan adanya penambahan jumlah kecamatan yang akan berimbah pada penambahan petugas. Nasrud Fitriah, DutoTV, Kota Baru